Kualitas sperma menurun jika pria sering masturbasi. Fakta mungkin? Fakta. Mitos kali ya? Gak tau sih. Bapak. Bapak. Sebagai cowok menurut kamu apa nih? Mitos. Gak ngaruh ya berarti ya. Ya jadi sebenernya begini. Emang kalau dia sering banget tiap hari atau setiap setengah satu jam ya pasti menurun. Ya karena kan kualitas sperma itu kan sebenernya pada kondisi tertentu dia akan ada konsentrasi yang lebih banyak. Contohnya misalnya orang kalau mau memeriksakan ke lab analisa sperma dia harus ada abstinensia. Ada waktu berapa hari dia. Berapa hari dia puasa baru diperiksa karena itu didapatkan kualitas dari sperma itu yang paling baik. Itu biasanya 2-3 hari dia puasa tuh. Jadi begitu. Jadi hubungannya bukan karena masturbasi tapi kalau keluar terus ya itu otomatis konsentrasinya sama jumlahnya juga. Jadi berkurang. Pertanyaan kedua. Menggunakan kondom mengurangi kenikmatan bercinta. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Sama aja berarti ya. Karena yang sekarang inovasinya udah oke-oke. Katanya sih fakta. 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 Aku mitos. Ya itu semua mindset ya. Mindset ya. Karena ada beberapa orang yang beranggapan bahwa misalnya kondom tuh kayak menjadi penghalang sebetulnya. Jadi pada saat orang tuh berhubungan seks gitu. Ya kan jadi ada penghalang yang menyatukan mereka gitu. Nah tapi kalau itu misalnya dirubah mindsetnya bahwa emang sebetulnya itu membantu mereka untuk berkabih, berkontrasepsi, menghindari kehamilan ya. Maka itu tidak menjadi masalah sebetulnya. Ya kan karena hubungan seks itu kan sebenarnya bentuk komunikasi kan. Dengan pasangannya dia kan. Dengan cara yang berbeda dengan bahasa tubuhnya dia pada saat dia melakukan hubungan seks. Lebih banyak bahasa komunikasi yang bisa terjadi pada saat melakukan hubungan seks. Menurut saya malah. Fantasi seks pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Mitos. Jadi wanita yang lebih tinggi dong ya. Mitos. Jadi wanita yang lebih tinggi dong ya. Fakta. Iya iya fakta kayaknya. Jadi pria lebih tinggi. Lo sebagai pria setuju atau enggak nih? Fakta ya. Ya emang ada perintah yang begitu ya. Jadi pria tuh suka ngayal ya. Walaupun sebetulnya perempuan juga begitu juga. Ada juga dia bisa begitu. Makanya sebenarnya kan. Masturbasi tuh tidak hanya. Apa. Dilakukan oleh pria aja. Ternyata wanita juga. Itu. Dan kalau kita lihat juga misalnya. Bahkan seks toys pun juga. Tidak hanya buat laki-laki. Tapi juga buat perempuan. Jadi menurut saya itu kan. Membantu dalam berfantasi. Gak mungkin misalnya orang bermasturbasi tidak dengan fantasi. Jadi menurut saya sebetulnya. Sama sih. Masturbasi memiliki beberapa manfaat. Bagi perempuan dan laki-laki. Fakta. 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 Ya. Ini pertanyaannya menarik ya. Emangnya. Jadi. Masturbasi sendiri sebenarnya asal dilakukan. Jadi. Itu kan emang. Manusia itu. Kalau di dalam agama emang. Kalau emang. Misalnya dia itu sudah. Punya. Biological clocknya udah hidup kan. Harusnya dia menikah. Kan begitu emang. Kalau datanya kita gitu. Nah. Cuma pada beberapa kasus. Misalnya. Daripada dia melakukan satu pertinahan. Atau apa. Emang. Terpaksa dia melakukan. Masturbasi. Gitu. Jadi emang. Yang. Pada konstitusnya begini ya. Yang. Yang gak sehat itu adalah gini. Dia hanya bisa mengalami. Kenikmatan. Mencapai kepuasan. Pimaxnya. Hanya dengan masturbasi. Itu yang gak normal. Tapi itu. Kalau itu hanya sebagai sesuatu yang. Sementara. Penolong sementaranya dia. Itu gak apa-apa. Gitu. Tapi kalau dia jadi. Wah. Pokoknya gue hanya bisa masturbasi. Baru gue puas. Terus. Kalau sama pasangannya dia malah. Ya udah. Biasa aja gitu. Gitu. Gitu kan. Nah itu. Itu yang. Yang salah itu yang gak boleh. Berhubungan seks dapat membakar banyak kalori. Fakta atau mitos? Fakta. 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 Ya secara logika begitu. Karena kalau misalnya kita melakukan hubungan seks. Itu sebetulnya. Denyut jantung meningkat. Kan begitu kan. Terus respirasi kita meningkat. Ya itu. Metabolisme kita juga meningkat. Nah itu membakar kalori. Jadi dibandingkan kalau orang tidur biasa. Ya. Ya. Dia pasti ada peningkatan metabolisme. Jadi ada pembakaran kalori yang lebih banyak. Kecuali orang frigid kali ya. Kalau orang frigid kan dia diam aja. Gak. Gak ada respon sama sekali gitu ya. Nah itu. Metabolismenya mungkin juga gak naik. Tapi kalau secara normal. Ya. Itu dengan respon yang simbol dari. Orang berubah seks tadi. Yaitu tadi. Metabolismenya akan meningkat. Dan itu membakar kalori. Tengah. 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 Tengah.